Nah, kita mulai aja teman-teman nih untuk yang view langsung live dari YouTube sekarang dan nanti yang nonton mungkin besok karena sekarang malam minggu ya, lagi hujan lagi gerimis-gerimis di luar. Nah, saya mau cerita sedikit nih Om tentang dari mana saya tahu Kak Ken nih. Nah, jadi ceritanya tuh, saya kan bisnis itu lebih ke digital marketing yang lebih ke affiliate, Ken. Jadi, nggak sama sekali nggak bersentuhan dengan yang namanya marketplace deh. Nah, ada dua akun nih, pas saya install TikTok, ada dua akun yang banyak direkomendasikan sama si TikTok ke saya. Yang pertama itu si, aduh aku lupa namanya ada di telegramnya, itu juga dia bahas tentang dropshipping dan marketplace juga. Terus yang kedua ya akun Kak Ken ini gitu. Nah, makanya pas di akhir tahun kemarin, setiap hari direkomendasikan tuh videonya dia, videonya Kak Ken sama videonya yang satu lagi tuh. Bentar, aku kok jadi lupa ya. Jadi penasaran. Oh, Rio Gandhi namanya akunnya. Rio Gandhi. Ah, Rio Gandhi. Aku jadi, kayaknya gue pengen mulai juga deh di hari kelas gitu ceritanya. Nah, mulai tuh kan, mulai pas di akhir tahun kemarin, bahkan sampai sekarang pun saya masih ngulik-ngulik gitu. Jadi masih belum ketemu formulanya. Nah, makanya pas kemarin ada grupnya Kak Ken juga dan itu Alhamdulillah sekali kan. Dan saya mau invite ke sini supaya nanti saya bisa belajar nih dari Kak Ken. Dan teman-teman yang ada di sini juga bisa belajar juga seperti itu sih. Gitu ceritanya Kak. Yes, om. Om Rio Gandhi memang dari dulu tuh omnya sejak awal om. Saya pun juga sering nonton om. Akhirnya bikin sendiri om gitu om ya. Nah, kita cerita dari awal aja kali ya om ya. Sebelum kita masuk ke marketplace secara khususnya nih. Boleh ceritain gak sih om, bisnisnya seperti apa kalau om kan sendiri? Oke, mungkin secara singkat aja ya om ya. Pokoknya om ya, saya nikah tuh di Juni 2020 om. Dan memang sudah pas nikah tuh istri kan ke Jakarta dari Malang ya om ya. Dan kita sudah sepakat tuh om ya, satu kerja, satu usaha. Dan istri saya tuh memang sejak 2017 itu sudah main kain dan bahan om. Jadi di Instagram tapi om, gak main di marketplace. Nah, Instagram tuh 2020 justru menurun om gitu om ya. Walaupun ngiklan juga ya om ya. Jadi akhirnya gitu kan, yaudah lah main shopee aja lah. Karena adik saya main shopee ya om ya. Dropshipper shopee dulu om ya. Dia ada nifo gini 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 gini. Banyak yang gini gini gitu. Akhirnya kita belajar om di Juli 2020 tuh om gitu om ya. Dan akhirnya istri saya milih kain dan bahan ya om ya. Yang bagi laki-laki mungkin gak itu laku. Itu kan setengah jadinya om. Bener 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 bener. Iya tapi istri saya emang keras ya om ya ya itu ya itu. Karena itu passionnya ya om ya. Ya sudah kita ini om. Dan memang om di bulan pertama om gitu om ya itu istri saya itu berjuang ya om ya. Jadi memang chatting itu cuma 3 atau 4 sehari gitu om ya. Jadi dia nyambil tuh di Instagram jual prelove om. Justru prelove yang terjual banyak om. Dibandingkan kain ya om ya. Cuman di bulan kedua tuh signifikan naiknya om. Dari angka misalnya 3 juta om langsung ke 8 juta om. Signifikan. Habis itu langsung ke 30 juta bulannya. Habis itu langsung ke 100 juta om. Itu bulan ke 4 ke bulan ke 5 ya om ya gitu om ya. Makanya om saya bikin akun juga di bulan November om. Di bulan diisi saya itu udah berapa ya? Udah 90 juta om. Udah hampir ngalahin kaji saya om gitu om ya. Waduh. Jadi sebagai laki-laki kan juga harus Harus menciptakan apa ya om ya. Duit tambahan ya om ya gitu om ya. Nah akhirnya om ya. Sudah om kita mulailah tuh om 2020. Jadi kita mungkin berkat karena pandemi juga ya om ya. Dan banyak orang. Kita juga berpikir. Buat apa orangnya kalau nikah nggak ada ya. Tapi tetap aja lah om gitu om ya. Entah itu isu udah. Entah itu ada juga orang nikahan ya om ya. Apalagi sekarang om ketika pandemi nggak ada ya. Istri saya tuh naiknya 2 kali lipat sampai 3 kali lipat om. Emang waktu itu kita ngeliat. Wah om set sehari segini tuh mungkin nggak ya gitu om ya. Waktu itu kita mulai om ya. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin sih. Tapi ternyata ya lumayan lah om ya. Istri saya memang jago di foto produk sama desain produk ya om ya. Jadi ya gitu om. Jadi semuanya bisnisnya adalah istri saya om. Saya tuh cuma juru bicara aja sekarang ya. Juru bicara. Oh jadi sekarang udah full time bisnisnya. Itu waktu mulai di Shopee aja atau di marketplace yang lain nggak om? Nah waktu itu om di Shopee aja istri saya om. Cuman di bulan November itu saya berani itu buka Tokopedia sama Lazada. Walaupun istri saya cuma kompor Sopi. Dia kan semuanya om ya. Yang gunting dia om. Yang packing dia. Dulu besing dulu mana printer om ya gitu om ya. Jadi dia nggak sempat. Jadi saya sawarkan diri untuk Lazada dulu sama Tokopedia om. Nah Lazada tuh sebenarnya enak dulu tuh om. Karena saya buka tuh pasti ada jualan dua atau tiga. Walaupun tanpa ikan. Walaupun foto penerang jelek sekali ya om ya. Gitu om ya. Jadi akhirnya kita sudah banyak lagi nih. Terus kemudian kita ajak ipar kita. Adik saya om. Sama teman-teman kita gitu om ya. Jadi pada akhirnya kita membentuk satu komunitas ya om ya. Komunitas and retailer tech ya om ya. Dan kemudian kita jualan di hampir semuanya om ya. Kecuali beli-beli sama Bukalapak ya om ya. Begitu kira-kira om. And sister tech itu ya? Saya lihat sih. Kalau sister tech itu toko saya om. Yang lebih besar itu tokonya isi saya and retailer tech sih om. Jadi sekarang ini berarti itu and retailer tech. Produk sama? Produk sama kalau kayak gitu? Sama om. Holding semua sama. Jadi kan kita kan nggak mungkin ngehandle akun Lazada Shopee itu kan banyak om ya. Kita aja ipar kita om gitu om ya. Kita bagi profit di sana adik kita juga gitu ya om ya. Jadi mereka yang punya fokus di sini tapi ngambil barangnya di kita om. Itu kira-kira jadinya om ya. Berarti memang dari tahun lupa tadi 2020 ya. Mulai di marketplace ya. Nah tadi kan ngomongnya kan om kan tuh dulu di Lazada masih oke. Emang sekarang udah oke om ya? Sebenarnya di Lazada justru ya om ya istri. Jadi gini Lazada tuh yang fokus saya dan adik saya duluan om. Tapi ketika saya kan sambil kerja ya om ya. Adik saya udah naik duluan tuh. Dia satu tok punya 3 juta sehari nyentuh tuh om gitu om ya. Cuman om akhir-akhir ini istri saya dalam waktu 5 bulan terakhir lah om ya. Dia main Lazada juga om. Dia kan jago tuh foto produk. Dia tau produk knowledge-nya, chatting-nya juga dia ngerti ya om ya. Kalau kita kan warna ini ada. Kita sangit dulu ya om kita lihat dulu gitu om ya. Iya bener, bener banget. Nah karena dia jago foto produk om ya. Itu Lazadanya dia sekarang itu gak ada apa-apanya saya om gitu om ya. Dia tanpa ngiklan pun di Lazada ya om ya. Itu sampai 5 juta, 7 juta, 9 juta om sehari om gitu om ya. Tanpa iklan dan mengandalkan organik aja om gitu om ya. Itu makanya saya bilang di Lazada kan lebih gurih ya om ya. Karena biaya adminnya lebih rendah dari Sophie. Dan kita gak mesti ngiklan gitu om ya. Kira-kira begitu ya om ya. Jadi sekarang tuh kita salut lah sama istri saya tuh om. Mungkin yang lain-lain juga salut lah di titelerteknya om gitu om ya. Kalau dia sudah mulai ya selesai kita om. Kita langsung. Mungkin kapan-kapan boleh kali ya. Zoom meeting sama istrinya kali. Kayaknya boleh om kalau berasih tiga ya om ya. Karena saya susah loh mengajak dia om. Nggak bilang ilmu ini harus dibagi gitu om ya. Benar. Harusnya dia jalan. Karena mungkin dia gak punya waktu ya om ya dia fokus. Jadi tiktoknya dia pun juga gak apa gak sekali-sekali di upload om. Padahal dia mau musuh ternyata om gitu. Oke oke. Kira-kira gitu om ya. Nah tadi saya tangkep apa namanya. Katanya pintar foto kemudian pintar product knowledge. Kalau menurut om memang di marketplace itu krusial ya foto-foto itu ya. Ini udah masuk ke ini ya. Udah masuk tips dan yang lainnya ya. Betul sih om. Sekalian tips ya om ya. Saya bilang ya om ya. Ini siapapun orangnya yang belanja ya om ya di marketplace ya om ya. Ketika kita ketik satu hal. Itu kan muncul beberapa ya om ya. Beberapa pilihan yang direkomendasikan oleh Sopi atau Tokopiti ya om gitu om ya. Saya pun om akan memilih pertama ya om ya. Saya mungkin karena udah punya penghasilan gak liat harga ya om ya. Saya ngeliat tokonya itu reputasinya bagus sama fotonya itu premium apa enggak om gitu om ya. Nah bahkan orang yang mungkin ekonomi yang masih menengah ke bawah dikit ya om ya. Tetap aja mendemand sebuah produk yang bagus kan om gitu om ya. Dan harga mungkin ya dia minta murah ada juga ya mungkin yaudahlah ini yang saya minta. Jadi makanya saya bilang foto produk dan video apa saya? Oh iya reputasi dia bilang om ya. Reputasi juga penting ya om ya. Jadi pada akhirnya selain. Jadi kalau saya om ya kalau belanja itu serangkaian tuh om ya. Saya lihat foto produknya dulu. Video produknya bagaimana. Karena saya butuh video ya om ya. Karena saya gak pengen belanja itu tanpa video. Karena ada yang ngasih gambar tuh gambarnya terlalu bagus semua om ya. Jadi saya bilang kombinasi. Foto depannya bagus, foto duanya real gitu om ya. Dan video produknya real dan review orang pun juga lebih jujur om. Jadi kombinasi itu ya om ya yang dibutuhkan. Makanya prusial sekali menurut saya. Saya sebagai pembeli pun dan om pun sebagai pembeli pasti ngeliat foto produk. Saya ya om ya jualan kain di awal ya om ya. Gampang naiknya kenapa? Karena lawan saya adalah toko-toko yang mungkin sibuk ya om ya. Dia cuma pajang kainnya itu di bawah lantai ya om ya. Ngerti gak om ya? Beda sama saya ya om. Dipatung om gitu om ya. Itu udah beda setara psikologis menurut saya om. Bagaimana queen gitu semuanya ya. Saya sempat ngeliat itu sih tokonya Ancestor Stag itu. Prokoman CT 98% terus kemudian reputasinya. Wow. Ini udah gila banget sih kalau menurutku. Om belum liat ya toko istri saya sama ipar saya ya om ya. Om lebih kaget lagi. Iya, iya. Oke sekarang balik lagi nih om nih. Misal, saya kan newbie lah istilahnya kan di marketplace kan. Bener-bener newbie. Nah misal nih entah kawan-kawan di luar sana yang berpikiran kalau kayaknya udah jenuh deh di marketplace itu menurut om pendapat kita itu gimana? Apakah masih akan bisa growth kita baru buka toko gitu kan. Sedangkan sudah pesaingnya udah banyak banget gitu kan yang menjual barang atau produk yang sama. Mau minta saran atau tips dong om untuk newbie kayak saya. Om kalau om liat data ya om ya per bulan ya. Tokopedia itu secara penayangan itu paling tinggi secara klik ya om ya. 154 juta viewer ya. Shopee waktu bulan April 128 viewer. Tapi unique visitornya om cuma 68 juta ya om ya. Unique visitornya sekitar 60 jutaan. Penduduk kita kan 270 juta ya om ya gitu ya. Jadi 680 juta di Shopee sama 680 juta di Tokopedia. Itu kan sebenarnya kan ada orang yang sama ya om ya. Bener gak om ya. Jadi lesi lah ya gitu ya pengguna aktif medsos apa yang sering kunjungan ke Tokopedia Shopee atau dengan orang yang sama lesi 40 sampai 50 juta om. Berarti kan sebenarnya ada 50 juta lagi yang belum install ya om ya. Yang masih berkutat di Facebook gitu om ya. Nanti gak om ya? Ada loh om gitu om ya. Iya 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 bener bener. Yang kedua om om ingat ya anak-anak sekarang umur 12 tahun sampai ke bawah. 5 tahun lagi mereka adalah orang-orang yang kan install Shopee dan Tokopedia om. Betul ya om ya? Jadi masih banyak peluang om. Dan ini memang trendnya itu masih orang bilang ini sudah hampir setengah. Gak om ini sebenarnya baru mulai om. Gitu om ya. Lagi saya ya om ya gitu ya. Karena dulu om ketika kita mulai di 2020 kita pikir udah telat om. Karena yang sebenarnya Tokopedia naik tuh sejak 2015. Shopee naik tuh sebenarnya 2017 ya om Bukalapak pun juga. Cuma om sekarang gitu om ya. Ketika ada yang mulai baru pun juga mereka punya keahlian bikin telemarketing yang bagus. Juga bisa nyalip siapapun om. Toko istri saya tuh udah nyalip banyak orang loh om. Contoh ya omnya di Lazada ada. Kita dulu ngeliat wah ini sebenarnya luar biasa ya ini ya. Sekarang dia top 1 kain dan bahan om istri saya om. Ngalainya dalam 5 bulan om. Toko lama loh om gitu om. Ya kira-kira begitu ya om ya. Itu pure organik atau ngiklan juga toko istrinya? Iklan toko istri saya di Lazada tuh pure organik awalnya om. Sampai dia level 6 ya om ya. Dia gak mau turun ke level ini baru ketika itu dia iklan lah ya om ya. Untuk mempertahankan. Tapi sampai ke 130 juta dia tuh organik pure om. Baru sekarang dia mau mempertahankannya om. Gak mau turun gitu om ya. Kira-kira begitu ya om ya. Boleh diceritain kan nih sayang? Boleh diceritain kan? Boleh gak apa-apa kanannya om. Kita kalau operasiin next time ya om ya. Wow. Gila banget sih organik bisa sampai ke situ. Itu boleh ceritain gak sih? Maksudnya pada saat. Karena gini saya kan juga terpengaruh om kaken juga tuh. Yang lagi di mal terus ngomongin Lazada. Buka banyak toko dan lain sebagainya kayak gitu. Eh kayaknya gue buka juga deh di Lazada gitu kan. Nah kira-kira buka nih di Lazada kan. Mungkin udah sekitar sebulan lah. Udah sekitar sebulan buka. Terus justru saya ngiklan gitu kan. Karena di kepala saya kayaknya gak mungkin deh organik gitu kan. Nah boleh kasih tips gak sih. Kalau misalnya baru buka toko tuh kita harus seperti apa? Tokonya. Di Lazada ya om ya? Iya Lazada dulu deh khusus deh. Iya iya. Oke. Lazada om sebenernya gini om. Lazada tuh kan yang unique visitornya kan 40 juta orang ya om ya. Selama satu bulan ya om ya. 40-50 juta lah. Ya udah ngelain buka lapas ya om gitu om ya. Dan Lazada pun sebenernya secara iklan di Youtube dan di TV tuh lebih mengerikan daripada komedi om ya om ya. Genjar, genjar. Betul-betul. Berarti kan pangsa pasar Lazada ada ya om ya. Walaupun pangsa pasar Lazada adalah orang yang sukurban ya om ya. Kebanyakan di Sulawesi nih om ya. Kalau saya hafal nih om Sulawesi Selatan, Nusutra Tenggara Timur, Nias, Jambi gitu om ya. Itu tuh penguasa Lazada tuh om di Sumatera Utara gitu om ya. Tapi memang daerah-daerah yang saya kirim tuh daerah-daerah yang agak jauh dari kota Mandia utama ya om ya gitu om ya. Tapi mereka punya duit gak om? Mereka justru punya duit om gitu om ya. Dan mereka mungkin punya penghasilan yang sama dengan orang kota tapi pengeluaran yang gak banyak ya om ya. Makanya di Lazada tuh COD-nya nomor satu om gitu. Karena orang-orang itu kadang-kadang punya akses ke banking aja tuh gak ada om. Itu banyak loh om, karena saya tahu kenapa om. Karena kan saya sering dinas ya dulu waktu kerja ya om ya. Waktu saya dinas ya om ya, itu saya tahu tuh banyak orang yang gak punya akses. Mereka punya duit tapi gak ngerti gitu ya belayarannya gimana. Makanya COD-LAZADA tuh memang menguasai om gitu om ya. Nah itu yang kita perlu kita tahu target market Lazada ya om ya gitu ya. Yang kedua om, jadi ketika di Lazada itu kan om pasti akan rumit ya. Lazada tuh paling rumit di dunia loh. Betul-betul. Bikin deskripsinya juga pakai loriket lah, apel lah. Pusing banget. Jangankan itu ya om ya, lihatin tampilan user face-nya, seller center-nya Lazada tuh mungkin bagi orang baru tuh pasti. Saya butuh 2 bulan om, Shopee tuh gampang om, Tokopin tuh lebih enak om. Lazada tuh bener-bener butuh 2 minggu. Tapi justru itu ya om ya, justru itu saya lihat banyak orang yang gak mau jadi seller di Lazada om. Jadi kita senang kan om. Iya juga sih, bener-bener. Harusnya melihat peluang om, menurut saya om. Tapi udah pasti review barang itu penting ya, crucial juga ya om. Kalau di Lazada justru enggak loh om ya. Kita gak pernah, eh mau di Lazada loh om. Jadi di Lazada tuh om, secara agar berirma tuh 2 bulan pertama, om sebagai toko baru, dia akan push ke halaman orang lain om. Saya udah cek, udah buktikan ya om ya, karena barusan toko kakak saya gitu ya, baru bikin tuh muncul di saya terus om. Toko saya yang gak lama gak muncul om gitu ya om ya. Jadi 2 bulan pertama tuh dia akan bantu om ya. Jadi om 2 bulan pertama tuh starting point yang paling mengerikan. Om harus bikin foto produk yang bagus di sana. Yang kedua om, di Lazada itu kan ketika om upload foto, Pak di om upload produk itu ada skor konten ya om ya. Betul, betul. Nah skor konten itu kan ada yang sempurna, sangat cukup, ataupun perlu diperbaiki gitu om ya. Nah yang paling, kalau om bisa sempurna kenapa enggak gitu om ya. Nah deskripsi produk tuh om harus semua, sorry, di atur produk itu om ya, semuanya harus isi motifnya dan lain-lain ya. Yang paling penting adalah loriketnya om sebenarnya gitu ya. Kalau enggak loriket berarti di deskripsinya harus masukin foto om, supaya skor kontennya 100 om gitu om ya. Foto om akan tampil profesional di sana. Nah jadi Lazada tuh om ya, dia enggak ngeliatin berapa terjual om ke pembeli om. Tapi review ada ya om ya gitu om ya. Jadi sebenarnya kalau om mulai di Shopee berat, karena kalau om ketik algoritmanya melawan orang-orang yang 10 ribu penjualan, 3 ribu penjualan. Di Lazada enggak loh om gitu om ya. Selama foto produk om bagus, mungkin membeli tuh om. Apalagi om punya reputasi dan fake order sebenarnya ya gitu om ya. Cuman dari kita semua om, satu pun tuh jarang di, kalau di Shopee mungkin kita pernah nyoba ya om ya, di Tokopedia juga awal-awal nyoba. Tapi karena Lazada ini bukan utama kita, ya sudah buka toko kita tunggu aja bener apa enggak. Ternyata om gitu ya, itu tanpa review pun juga bagus. Tapi kalau om ada review tuh lebih bagus ya om ya. Gitu om ya, gitu om. Betul kira-kira. Wah luar biasa. Oke sekarang kita masih ngomongin Lazada ya om ya, nanti mungkin. Siap boleh ya om. Sampai jam berapa nih om? Batasnya sama istri bolehnya. Sampai jam berapa saya? Sampai jam berapa bolehnya nih? Asik. Sampai jam 9 ya om ya, 9.15 lah ya om ya. Mungkin kalau masih om butuh kita bikin part 2-nya. Siap, siap, siap. Makasih banyak om. Oke, nah, sekali lagi nih, di konten, saya mau nanya yang di konten, pengen make share aja nih, kan om disitu bilang katanya, kalau bisa bikin banyak toko, kenapa cuma satu toko gitu kan. Nah, tapi saya pernah dengar, pernah dengar kalau misalnya kita bikin toko seperti itu, biasanya algoritma dari marketplace, gak tau di Lazada seperti apa. Itu yang dinaikkan hanya satu, tapi yang satu yang lain karena keterikatan dengan kita, entah nanti dari buku tabungannya yang didaftarkan, atau dari KTP-nya, atau apa, nanti yang lainnya enggak, itu gimana om? Saya sih dengarnya seperti itu ya, jadi makanya baru satu nih, kalau misalnya didibang sama om, saya bikin banyak nih. Sebenarnya gini om, satu KTP bisa lima di Lazada, kalau gak salah ya om, tiga atau lima tuh om, saya lupa tuh om ya. Tapi om, kalau om lihat nih, saya kalau toko saya dua itu pakai KTP saya dua, toko isis saya pakai KTP dia, toko VAD saya pakai KTP, toko kekasih saya pakai KTP dia. Jadi toko kita, apa, beda ya om ya, KTP-nya beda, apanya beda pun gitu ya. Terus kemudian kalau om lihat, satu lagi, memuat rekending pun kita juga beda om, yang sama tuh hanya alamat kita om, alamat ya om ya, yang sama itu. Dan saya lihat tuh om ya, toko kita tuh memang menguasai pada akhirnya om. Jadi om, gini om, kalau om mau harganya itu, enggak bantai-bantai gitu om ya, om muncul di sepuluh pencarian orang itu, tujuh om muncul lah gitu om ya, gitu. Ketika om, jadi ketika orang ketik nih om ya, muncul mungkin toko saya lima om, oh memang segini loh harganya, ketika om ya, emang segini loh harganya gitu om ya. Dan bagi saya om, itu gak ngaruh, walaupun misalnya om ya, yang satu om saya lima juta, yang satu om saya tiga juta, yang satu om saya tiga juta gitu om ya, itu dipengaruhi menurut saya om ya, bukan dari KTP-nya, tapi dipengaruhi oleh foto produk dan review produk om, gitu menurut saya om. Karena gini om, toko saya dan adik saya tuh udah mulai setahun yang lalu, dikalahkan oleh toko istri saya yang baru lima bulan yang lalu om, gitu om ya, gitu. Kan sakit hati om sebenarnya. Harga diri ya. Tapi memang kita harus akui om ya, memang kalau liat foto istri saya tuh bener-bener orang nyaman, gitu om ya, gitu. Kita laki-laki itu tidak punya apa ya om ya, tidak punya artistik di sana ya, hanya perempuan yang punya itu om ya. Oke, balik lagi nih om, mau ngomongin masalah organik ya, Nah, saya penasaran banget kalau sama yang organik-organik ini. Nah, yang saya pelajarin nih, entah dari yang gratisan atau saya kan ikut beberapa e-course juga tuh, saking saya tertarik ya, pengen masuk ke dunia per marketplace-an. Nah, di sana diajarin tentang, pernah denger keyword stuffing nggak om? Kata kunci-kata kunci dibarisin. Keyword stuffing. Kata kunci-kata kunci-kata kunci dibarisin, dimasukin ke judul semuanya kayak gitu. Nah, itu masih works nggak? Sebenernya om, gitu ya, kalau om harus bikin judul itu ya om ya, berarti kan orang agorima bacanya dari kiri ke kanan om, gitu om ya. Dari kiri ke kanan, misalnya bahan kain satin velvet premium warna hijau wardah, misalnya om ya. Bacanya kan kain satin dia masuk, kain velvet dia masuk, kain satin hijau wardah dia masuk om, gitu om ya. Nah, sebenernya kalau secara judul cukup itu aja om. Kalau om masukin kata kunci ini, pembeli pun juga bibat sebenernya om, gitu om ya. Cuman om, salah satu mensisiatinnya ketika diiklan om, kata kunci yang stuffing tadi itu om daftarkanlah di kata kuncinya. Itu juga sedang sangat membantu. Ingat om, Tokopedia cuma maksimal 70 ya sekarang ya om ya. Iya, betul. Kalau bikin kata kunci semuanya juga saya bilang, wah bagi saya nggak profesional tokonya om ya. Kalau bagi saya ya om ya, mending om satu kali jelas gitu ya, tapi dari kiri ke kanan. Misalnya jangan bikin kain satin velvet, kain premium, kain apa, gitu kan bingung ya om ya. Mending om udah tau rumusnya seperti apa, bikin dari kiri ke kanan. Cukup gitu om ya. Di Lazada sebenernya dia sampai 300-an ya om ya. Lazada memungkinkan yang om bilang itu ya om ya. Cuman tetap aja bagi bilang, terlalu panjang itu juga nggak bagus sebenernya menurut saya om. Mungkin om dikata kunci iklan gitu om ya. Tapi bagi saya gitu om ya, lebih baik om kan punya produk misalnya satu ya, apa, kain satin velvet, ada warna merah, ada warna merah marun, ada hijau om. Di sini kain satin velvet, warna merah marun, di sini kain premium satin gitu om ya. Di situ aja om, warna, jadi di produk yang berbeda om. Walaupun produknya sama, tapi judulnya itu berbeda om. Karena saya mengakomodir yang kata kunci om tadi om, om Bapak Omari. Gitu kira-kira om Mari ya. Jadi awal-awal saya bikin toko tuh kayak gitu om. Jadi bikin nama tuh kayak misalnya baju piyama, baju tidur, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Karena memang yang saya, karena saya masih bener-bener belum paham tentang marketplace. Jadi ya udah masukin aja. Nah pas ke sini, kayaknya kalau misalnya saya search pun sebagai consumer gitu kan pas ngeliat judul kayak gitu, apaan sih ini kan kayak gitu ya. Judulnya seperti itu sih. Jadi makin ke sini makin lebih ke, lebih ke apa namanya, lebih efisien lah bikin judul. Kayak jadi saran om seperti itu ya, mendingan diefisienkan aja ya. Aisyah, aisyah, aisyah. Kalau mau main itu di produk yang berbeda aja om. Kayak baju apa, baju piyama dibawahnya warnanya yang beda om. Gitu om ya. Oke keren, keren, keren. Ini sebenarnya saya ada catatan dulu apaan nih. Oke om. Oke ya, tadi sebenarnya pertanyaan penting sih tadi udah terjawab ya. Apakah sebenarnya sekarang sudah jenuh atau enggak ternyata enggak ya. Sebenarnya baru mulai ya kalau menurut om. Iya so om. Nah, dateng tiktok shop nih om nih. Oke. Yang itu udah game changer banget kan. Saya yakin om juga setuju aja kalau tiktok shop itu bener-bener game changer. Saya pun secara pribadi yang mendalami tentang digital marketing ads di tempat-tempat yang lain pun wah ini gila sih menurutku. Kayak orang belanja enggak perlu ke third party, enggak perlu ke aplikasi yang lain tinggal langsung di sana aja. Nah, apakah dengan kedatangan tiktok shop ini akan menurunkan pamor dari marketplace yang memang sekarang sudah ada om? Ya, kalau yang head to head dengan tiktok pasti ngaruh besar om. Bisa. Sekarang tiktok tuh pasarnya perempuan ya om ya. Betul om ya. Laki-laki mungkin ada tapi mereka masih setia dengan Tokopedia om. Yang bener-bener kena itu sebenarnya adalah orange om. Kalau enggak ada tiktok om, orange tuh akan semakin besar loh om. Gitu om ya. Perubahannya adalah orange tuh ketahannya sampai sekarang sebenarnya turun loh om. Orange tuh secara view-nya turun banget. Karena dulu tuh sempat dia 2011 dia 150 juta klik ya om ya. Dia turun sekarang 20 juta loh om, 25 juta loh om turunnya. Karena saya terakhir lihat tuh 21 juta, 121 juta. Jadi dia kehilangan sekitar 29 juta klik ya om ya di intinya. Dan memang om gitu om ya, kalau enggak ada tiktok ya mungkin admin shopee akan naik terus ya om ya. Gitu om ya. Tapi memang itu penyeimbang pasarnya adalah tiktok sebenarnya om. Karena Tokopedia enggak bisa ngimbangin shopee. Karena bagi saya ya om ya itu pasarnya beda gitu om ya. Tokopedia tuh laki-laki banget. Orange tuh perempuan banget om gitu om ya. Dan jika datang tiktok ya om ya itu berubah semua. Nah secara pamur pasti akan ketahan dan cenderung turun. Tapi stagnan ya om ya. Dan mungkin adminnya juga akan naik om. Karena dia tahu gitu om ya. Sekarang pun kalau sekarang om ketika admin suruh di 7 persen. Shopee bilang ya terserah penjual mau ngapain gitu om ya. Karena kalian jual di Tokopedia pun juga enggak bisa. Kalian jual di Lazada pun juga kalian juga enggak bisa sebesar ini gitu ya. Tapi ketika ada tiktok om gitu om ya. Iya. Banyak orang yang mungkin marginnya kecil gitu om ya. Pasti akan meninggalkan orange om. Atau enggak fokus lagi lah minimal ya om ya. Dia fokus ke yang sekarang 1 persen om. Masih lebih murah lah 1 persen sama 2 ribu dibandingkan harus ke situ ya om ya. Jadi game changer banget om. Tapi memang om akan membentuk ekolori baru. Karena enggak semua orang suka tiktok om. Karena tiktok sebenarnya om. Kan sebenarnya masih belajar ya om ya. Masih banyak loh sistem-sistemnya itu masih dia harus kuatkan. Jadi masih butuh waktu untuk mereka menjadi pemimpin pasar ya om ya. Tapi om secara apa ya. Secara customer behavior gitu ya. Si tiktok lah yang paling mengerti customer om. Gitu om ya. Karena saya bilang ya om ya. Orang itu butuh video gitu om ya. Sebelum beli om gitu om ya. Nah seorang itu butuh reviewer. Kalau misalnya om beli harga barang 300 ribu tuh om juga pengen tau kan dari Youtube kan om. Di tiktok tuh ada kocun, ada yang invite ya. Jadi orang tuh ya om ya. Oh gue sebenarnya pengen beli. Tapi di Youtube masih bingung gitu om ya. Tiba-tiba muncul di brandanya dia. Ipad mini 6 tuh bagus loh. Sekarang tuh udah bisa bagi layar dan lain-lain. Saya beli tuh om gitu om ya. Di impulsif bayar jadinya om gitu om ya gitu ya. Dan dulu om sebelum punya tiktok shop. Dia selalu ngarahin ke orang selalu ngarahin ke mana om? Ke orang ke orang. Ya gitu om ya. Dibiarin sama tiktok om. Sampai terbiasa orang-orang gitu om ya. Sampai akhirnya dia bikin tiktok sendiri dan dia bisa beli di satu aplikasi om. Itu game changer ya om ya. Yang merubah peta yang harusnya tuh kalau tidak ada tiktok ya om ya. Mungkin orang itu akan semakin besar om. Dan semakin dominan om gitu om ya. Tapi sekarang berubah om gitu om ya. Akhirnya begitu. Halo. Sekarang mereka ini loh yang ngasih uang buat yang upload video kan. Bener deh kalau nggak salah ya. Itu pertama. Terus juga di kebetulan kan saya daftar Shopee affiliate juga kan. Dan mereka satu bulan ini gencar sekali bikin yang namanya kontes-kontes. Kemudian menaikan presentasi gitu. Ya saya lihat sih mereka kayak wah bayar nih tiktok. Kayak gitu kan. Kalau menurutku sih kayak gitu. Biarpun masih banyak sekali yang menurut kita sepakat bahwa tiktok shop masih banyak sekali yang perlu diperbaikilah dari policy-policinya ya. Kayak gitu. Betul sekali om ya. Oh balik lagi. Masa COD gagal seller yang kena poin. Ya itu dia. Aduh aduh pusing pusing. Mereka yang cancel kita yang dapet poin dia. Saya pernah sih kayak gitu tuh. Pernah jualan juga di tiktok shop. Terus di cancel sama pelanggan. Wah dapet pelanggaran apaan nih ternyata di cancel pelanggan. Ah udahlah males ngurusinnya. Ngurusin ke CSnya. Nah ini om. Kita balik lagi ke ini ya sebelum kita bahas tiktok shop lagi nih. Tadi ada yang lupakan aku nanya. Jadi misalnya nih misalnya. Misalnya aku ada suatu produk gitu ya. Suatu produk misalnya. Apalah kayak gitu. Nah. Saran om nih buat yang memang pengen buka toko baru. Apakah harus disesuaikan dulu aja. Fokus di marketplace yang memang demografinya pas. Atau yaudahlah fokus di semua aja. Buka jebret kayak gitu. Kayak buka banyak toko. Lihat mana yang berhasil. Kalau saran om seperti apa? Saya lebih poin dua ya om ya. Om punya produk nih. Om buka empat minimal tuh om. Sobi, Tokopedia, Lazada, sama tiktok shop. Om gitu om ya. Nah, kalau om ngomong produk perempuan ya om ya. Di Tokopedia pasti lambat om gitu om ya. Tapi kalau om udah dengan strategi yang sama. Yang cepat tuh adalah di Sobi. Kemudian di Lazada, sama tiktok shop om ya. Cuman tiktok shop itu harus punya keahlian khusus ya om ya. Jadi kalau om basicnya marketplace. Mungkin agak susah naik di tiktok shop gitu om ya. Karena memang secara upload. Secara orang beli customer prior tuh beda ya om ya. Yang satu berdasarkan kata kunci. Yang kedua berdasarkan video yang muncul ke mereka gitu om ya. Ya om ya. Nah, bagi saya om gitu om ya. Ya empat-empatnya harus dijalani gitu om ya. Karena kita gak pernah tau Tokopedia tuh dulu ya. Sebelum ada si Sobi. Itu mereka rame loh jualan perempuan ya om ya. Bukalah pak om. Sekarang kan sudah mulai turun ya om ya. Ketika semua orang pindah toge. Kita gak pernah tau petanya seperti apa ya om ya. Karena berubah CEO, berubah kebijakan, berubah cara gitu om ya. Itu bagaimana gitu om ya. Karena saya sebenarnya nyaman kalau jualan cewek di Tokopedia ya om ya. Bahkan saya jualannya tuh di Tokopedia tuh. Segmennya premium ya di Sobi. Mungkin dia belanja Rp20.000-Rp.000. Tiba-tiba Tokopedia Rp100.000-Rp.400.000. Satu juta gitu om ya. Satu pembeli loh om gitu om ya gitu. Jadi makanya om buka semuanya gitu om ya. Nah, kenapa kita harus buka semuanya om? Karena gini om. Di Lazada naik organik, om bisa subsidi biaya iklan ke Sobi misalnya om ya. Om bisa subsidi biaya iklan ke Tokopedia. Karena Lazada enak ya om ya. Misalnya nih, 2 juta Lazada, 2 juta Sobi, sampai 2 juta Tokopedia. Secara profit itu beda om. Gitu om ya. Secara profit. Paling profit sebenarnya Lazada gitu kan. Nomor 2 Tokopedia, nomor 3 sebenarnya Sobi sebenarnya. tapi Shopee orang 2 juta dia bisa 5 juta ya Om ya secaranya banyak gitu Om ya nah mungkin di tiktok shop juga perlu Om karena Om harus menangkap customer perubahan orang itu seperti apa ke depannya dan tiktok shop lah yang paling jago disana walaupun sekarang ada Tokopedia Live Shopee Video gitu Om ya Shopee Live gitu ya tapi orang mungkin ya Om ya kan sebenarnya belanja tuh ada niat ya Om ya kalau misalnya di tiktok tuh sebenarnya dia mencari hiburan disuduhkan live jadi dia membeli ya Om ya gitu ya nah sebenarnya itu yang ke depannya kan mungkin menarik orang ya Om ya di Shopee orang harus ke Shopee Video tuh dia harus mau belanja dulu Om ya gitu ya dan sebenarnya sih kalau iklan yang paling efektif kalau Om tanya lebih baik iklan di Tokopedia sama Shopee kenapa? karena orang sudah mau membeli sudah ketik kata kunci tuh Om gitu Om ya tinggal dia munculin mana dia kalau di tiktok walaupun Om iklan ya belum tentu Om karena ada mungkin 50 persen orang cuma lagi nonton aja Om gitu Om ya 50 persen orang memang yaudah imposi bayar tapi mungkin 10 orang yang kebetulan membeli Om karena memang sekarang tuh ya Om ya yang jago secara apa ya membaca customer behavior kalau kita web browser tuh Om ya mungkin di Tokopedia dan Shopee Om ya atau Lazada ya Om ya kita udah ngetik kata kunci apa tiba-tiba di tiktok tuh muncul di itu muncul tiktok kan belum ya Om ya tapi next time tiktok akan begitu loh Om gitu ya apapun yang kita omongin apapun yang kita ketik akan muncul juga seperti Lazada tapi yang paling jago bagi saya Lazada ya Om ya pokoknya saya udah ngetik apa tuh muncul terus tuh dimanapun saya ada di tiktok.com oke berarti untuk menangkap kesempatan dan menangkap perubahan 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 market share itu ya sebenernya kalau misalnya kita buka buka itu iya sih betul-betul dan gratisan pulang gak ada ruginya betul buka Om betul gak ada ruginya Om apalagi Om kalau udah punya big seller atau omni channel ya Om ya gak ada ruginya Om gitu Om ya gitu iya aku juga pakai sih big seller itu iya enak banget sih itu tinggal copy copy product copy product aja gitu nah ngomongin kata kunci nih tadi kan kita ngobrolin kata kunci ya paling enak di Tokopedia sama Shopee memang marketplace yang marketplace yang memang marketplace apa istilahnya buying intention ya mereka udah niat beli kan nah ke kata kunci Om kasih tips dong Om selama ini saya masih boncos terus ini kan pakai kata pencarian om boncosnya dimana sih Om di Tokopedia sudah enggak tapi memang masih tipis-tipis lah itunya apa namanya untungnya di Shopee saya masih masih boncos mungkin di Shopee kali ya boleh kasih tips Om untuk iklan iklan manual Om om iklan manual manual ya manual ya kan sebenernya gini Om sebelum iklan Shopee itu kacau kemarin Om ya secara bidding ya Om ya itu sebenernya waktu saya main awal-awal iklan Shopee itu otomatis pun gak masalah Om karena kain kata kain brokat kain satin merah gitu Om itu masih 200-300 Om tiba-tiba di akhir tahun 2011 tiba-tiba 12 ribu Om gitu Om ya gitu Om ya nah itu memang sebenernya kalau menurut saya ya Om ya memang Shopee berhak melakukan itu karena dia pengen monetisasi ya Om ya gitu ya tapi orang yang gak mikir ya Om ya orang yang mungkin cuman taunya jualan gak lihat data ya Om ya itu habis Om gitu Om ya karena kata-kata kunci yang biasa 200 tiba-tiba 12 ribu Om gitu Om ya nah itu yang jadi masalah Om nah yang kedua Om gitu Om ya next time tuh Om harus pikirkan ya kata kunci yang sebenernya yang rame yang menengah sama yang sepi Om gitu Om ya yang sepi itu bukan berarti orang gak beli loh Om ya gitu Om ya gitu ya jadi Om harus pinter nih karena kalau Om kata kunci rame lawan Om juga yang 10 ribu penjualan bener gak Om ya betul-betul jadi Om belum diliatin juga gitu Om ya tapi foto apa yang lain 10 ribu penjualan dan fotonya lebih bagus gitu ya Om kalah Om gitu ya jadi Om kalau lawan-lawan foto 10 ribu berarti Om harus menjaga di video produknya di kecepatan jetnya di gojeknya Om buka juga misalnya Om ya itu konversinya lebih tinggi Om dibandingkan Om sudah kalah secara penjualan foto produk pun jelek apa yang Om kasih ke orang lain sebenernya Om gitu ya karena kalau harga ya Om ya saya gak pernah menambahin harga loh Om dari pertama buka sampai sekarang harga tetep segitu Om gitu Om ya gak pernah ikutan perang harga itu gak pernah saya Om ya kalau Om jujur ya Om ya ketika istri saya ngasih harga lho kamu yakin harga segitu saya bilang gitu kan Om ya kamu bayang gak Om ya kamu yakin gak segitu itu harganya memang gak terlalu mahal Om tapi ada yang jauh lebih murah Om karena ada yang mungkin banding harga ya Om ya sekarang yang banding harganya hidup gak Om belum tentu Om banyak orang yang menyerah di sopil Om kalau kita mah santai aja Om gitu Om ya nah itu yang Om harus ingat ya Om ya jadi ketika Om beriklan itu itu ilmunya itu harus komprehensif Om karena gini Om saya pun ya Om ya kalau boncost Om ya jadi saya review seminggu istri saya pun juga review per minggu tuh Om teteh kunci ini di produk ini gitu ya ini apa namanya biayanya 5 ribu menghasilkan 1 juta berarti cuma 0,5% ya Om ya lawat tanpa batas Om jadi memang secara konversi bagus secara biaya iklan bagus tanpa batas kita kita kunci dulu di 5 ribu atau 10 ribu Om ya ketika ketemu nih Om ya kita udah kunci 10 ribu nih Om gitu kan ya dia 300 ribu makan iklan penjualan cuma 600 ribu Om itu kan 50% Om profit kita nggak sampai segitu misalnya Om ya itu kita matiin Om atau kita evaluasi kata kuncinya dirubah Om kata kuncinya di ini jadi Om itu butuh waktu trial and error per minggu ya Om ya gitu Om ya begitu juga di Tokopedia Om Tokopedia kan lebih enak karena ada grup iklannya Om ya Om lihat nih produk ini ada 3 ribu ini menghasilkan berapa ini berapa gitu Om ya boleh nggak Om lepaskan boleh juga sebenarnya saya masih ragu nih tetap ajalah dijalankan dulu gitu Om ya tapi udah 1 bulan nggak menghasilkan apa-apa ya mungkin salahnya di fotonya Om di review karena kan komprehensif ya Om ya kalau orang iklan itu hanya menampilkan ke orang gitu Om ya orang membeli bukan karena iklan Om sebenarnya orang membeli karena apa yang Om presentasikan ke dia secara deskripsi secara foto secara cepatan chat dan lain-lain gitu Om ya jadi memang kalau bisa Om iklan yang Om iklan itu adalah pendak-pendak yang siap iklan secara tampilan di Tokopedia karena Om makan boncos tuh Om sejago apapun Om setting di iklannya cuma ketika kata kunci itu Om harus inget nih Om ya bertemanlah dengan orang-orang Jawa Barat Om bertemanlah dengan orang Jawa Barat Om kenapa tuh kenapa telepon nih gua kopi haji itu bahasanya di sana apa ya gitu Om ya inget nggak Om kopi haji ternyata ini haji kan kalau misalnya di Padang kan pakai U pakai U bukan pakai O kupi kupi ya kupi ya ada bapak-bapak dia ngetik kopi haji tapi kupi haji muncul Om yang pertama itu pasti Om gitu Om ya bertemanlah jadi kalau pasar Om nih ya gitu ya apalagi nih Om ya Om di daerah nih pasti Om kalah sama orang Jakarta ya Om sebenarnya Om ya gitu ya karena pengitiman dari Jakarta banyak-banyak orang songkirnya dan lain-lain harganya lebih murah tapi Om ya kalau Om di daerah nih Jawa Timur Om ya Om pakai lah kata-kata kunci orang yang orang tahu di sana berarti segmentasi Om adalah orang yang memang tinggal di Surabaya atau di apa namanya Sidoarjo Om dia akan beli ke Om pertama dia butuh cepat dia urgent di jadi gojeknya bisa yang kedua ongkirnya sama Surabaya lebih murah Om daripada orang ini membeli ke Jakarta balik deh Surabaya Om pada akhirnya akan begitu loh Om gitu Om ya jadi Om harus jago di kata kunci ini dan enaknya di Indonesia tuh ada beberapa macam-macam bahasa jadi Om harus jago di sana saya bilang begitu Om gitu gitu wow deep-deep banget ya berarti ya nggak iklan asal iklan ya betul Om gitu kalau dulu Om iklan asal iklan gampang Om dulu ya sekarang Om nggak bisa lagi begitu soalnya gitu itu kenapa kenapa batas di Shopee bidding yang makin tinggi mungkin kan udah makin banyak saingan kali Om ya artinya nggak Om nggak ya aku pikir aku pikir harga iklan itu karena karena banyak yang ngincar kata kunci itu jadi dinaikin sama mereka kan itu kan kayak ngebeat kan mereka berpikir mereka pengen Om berpikir seperti itu oh gitu baru tau serius baru tau tapi Om om coba deh Om ada beberapa nih kayak saya sudah coba beberapa kata kunci yang cuma nonton yang view cuma 56 Om kata kunci daerah ya Om ya masa 12 ribu Om gitu Om ya Om tanpa kata kunci dan tanpa iklan pun dengan judul yang itu aja Om nomor satu kok gitu Om ya gitu ya oke Om ya hahaha iya 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 tapi Om bidding nah gini Om gimana 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 om lu deh karena bidding itu Om gitu ya sebenernya kan mereka kan monetisasi di sana Om sebenernya Om cuma mereka juga kepentingan untuk meningkatkan profit ya Om karena baru udah basah duit Om ya gitu Om ya jadi bagi orang yang nggak tau ya kenal Om gitu bagi orang yang tau pasti nggak akan mau Om gitu ya dan mereka pengen berpikir bahwa kenaikan ini tuh wajar Om gitu karena memang banyak yang searching gitu Om ya cuman itu kalau Om secara hukum alam dan otomatis itu nggak akan masuk akal Om gitu Om ya karena ngapain Om nih 300 ribu nih 12 ribu atau 30 kali tayang Om gitu Om ya iya kalau saya 300 pera Om ya 3000 kali tayang Om saya lebih banyak jualan daripada Om gitu walaupun saya nungguin Om turun gitu Om ya cuman orang membeli di di Oren itu apakah memang di halaman satu belum tentu Om karena customer BFA di Oren itu dia muncul di yang pertama ya belum tentu dia klik pertama dia kalau dulu lima dia pindah lagi ke produk serupa Om gitu Om ya jadi ngapain Om nomor satu kalau Om juga nggak dipilih Om gitu setelah Om ya gitu iya iya bener-bener nah pertanyaan berikutnya Om yang pertama untuk awal ngiklaning kan tadi harus ada fase testing dong harus ada roll dulu dong itu luas dulu atau langsung spesifik kan ada tuh di Tokopedia khususnya Tokopedia sama Orens ya oke gini Om sebelum saya ini saya nggak lupai Om ya Om sebenarnya ya kalau mau ngunci yang tadi Om ya kata kunci tadi itu akan muncul itu dia kalau dilaporkan Om ini kata kunci ini seringnya nomor satu atau nomor dua itu udah kelihatan loh Om udah kelihatan loh jadi Om ngapain om coba aja 300 dulu nomor berapa nomor tujuh ya nggak apa-apa om nomor tujuh kalau nomor tujuh ya mungkin om masih naikin lagi biddingnya sebenarnya Om ya gitu ya cuman Om kalau semua orang berpikir seperti saya Om kata kunci yang 12 ribu tuh nggak penting lagi Om ngerti Om ya kenapa kan gitu Om ya gitu ya buat apa orang dia nomor satu tapi nggak dibeli juga gitu Om ya gitu ya jadi makanya saya sering mengkritisi itu ya Om ya karena saya bilang itu apa ya saya sebenarnya bahagia dengan apa yang Shopee berikan ke saya tapi di satu itu ya Om ya Shopee itu jago sekali secara apa chattingnya secara customer behaviornya secara tampilnya jago banget Om gitu Om ya kecuali tattoo iklan tattoo menjebak sekali menurut saya Om ya gitu ya nah mungkin yang kedua Om yang luas dan spesifik ya Om ya yang pertama luas dulu aja Om gitu ya itu udah paling bener tuh Om gitu Om ya nah luas dulu kenapa karena ada orang yang typo dan lain Om bisa lihat tuh gitu kan nah tapi memang kalau iklannya poncos langsung spesifik aja Om gitu Om ya per kata kuncinya gitu kira-kira ya Om ya gitu ya luas dulu sampai evaluasi 2 minggu lah ya Om pastikan ini luas atau spesifik terserah Om gitu Om ya mantap 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 oke aduh ini ilmu banget nih sebentar aku lupa dia mau nanya apa sakit ini ini om om manfaatin iya karena kan kalo karena gini Om karena apa namanya basic saya kan memang ads ya Om ya di Facebook Instagram dan yang lainnya Google Ads jadi harga bidding semakin mahal karena memang banyak kompetitor yang yang nge-bid di kata kunci itu kan jadi pikiranku pada saat aku ngiklan di marketplace ya seperti itu gitu ternyata iya dan bidding di Tokopedia jauh lebih murah dibandingkan dengan Shopee yes betul sekali Om om coba deh Om setelah setelah ini Om coba aja iseng-iseng Om ya gitu ya om jual apa nih kira-kira bahasa daerah Om apa gitu ya coba lihat nih ternyata yang face view cuma 100 lah dalam bulan ini om lihat aja harga kata kuncinya masuk akal gak bagi Om gitu ya ya nanti aku cek deh coba aja itu oke siap-siap om di luar marketplace ini juga sih gak sih di luar marketplace yang ada Om punya toko juga gak kayak di Facebook dan yang lain sebagainya kayak gitu di Facebook mungkin saya capek kali ya Om ya udah gak ini ya udah gak terlalu fokus ya dulu Om jadi kalau Om tau ceritanya Om ya waktu saya masih kerja di masih di Kalimantan atau di Jawa Barat saya masih di Indonesia Jawa Barat ya Om ya adik saya datang dari Bukit Tinggi terus kemudian bilang sama saya mau usaha atau mau kerja nih bilang kan karena temannya itu di Bandung itu bisa hidup tanpa ini kan Om gitu Om ya akhirnya kita jualan di mana jualan di Facebook dan Instagram Om gitu Om ya jadi kita mungkin kalau Om tanya nih saya yang orang-orang pertama mungkin di Indonesia yang belajar Facebook Ad sebenernya Om gitu Om ya karena saya sudah 2015 itu sudah bikin Facebook Ad itu sudah bikin di Youtube juga Om tapi saya gak lanjut Om cuma satu itu aja banyak pertanyaan karena lagi kerja susah ya Om ya gitu Om ya nah Facebook itu memang Om ya bahkan sebenarnya yang jadi kendala adalah harus ke landing page atau enggak transfer langsung ya Om ya akhirnya berhenti lah sejenak cuma ketika saya 2020 jualan di marketplace gitu Om ya oke ngapain gak saya main investasi saya punya ilmunya kok Om gitu Om ya gitu Om ya cuma Om ketika itu ya Om ya saya agak lebih ke marketplace kenapa? karena kemudahan yang dikasih oleh marketplace Om gitu Om ya yang pertama gitu ya upload produknya lebih gampang di Facebook kan harus approve topo dulu ya Om ya gitu Om ya yang kedua Om gitu kan apa namanya itu orang itu gak akan bertanya gitu ya Om ya ini dikirim ke mana, rekeningnya mana gitu kan gimana kakak ini lain-lain gitu kan jadi kan lebih ribet kan Om bisa kode gak kakak gitu kan jadi saya perasa bahwa Facebook itu lebih ribet dan mending saya fokus milih fokus Om filisnya adalah ke marketplace Om gitu Om ya dan sampai sekarang saya gak main di Facebook tapi kalau Instagram itu sebagai ini aja Om ya portfolio ya Om ya gitu ya sekarang untuk kain gitu Om ya di Facebook pun saya juga gak pake portfolio sama sekali Om gitu Om ya tapi Om sejur ya Om ya di Facebook itu masih banyak masalahnya Om 139 juta ya per 2021 ini Om ya yang masih menggunakan Facebook ya Om ya cuma kalau untuk jualan saya gak tau ikan depannya seperti apa Om bisa bantu gak kira-kira gimana Facebook Om gitu Om? karena Om udah kering ya aku udah bikin videonya sih tentang pengen mulai sedikit demi sedikit migrasi dari Facebook masih sih ada jualan-jualan juga dan masih ngiklan juga disana ada juga yang winning cuma kayaknya perlahan pengen migrasi deh kayaknya gitu kan karena apa namanya si Park Zugabek ini kan dia banyak investasi di metaverse-nya itu kan dan tahun kemarin kan rugi gede banget dari proyeknya dia orang yang sangat visioner ya kayak gak kayak kita lah makanya dia tuh udah otaknya tuh udah di 10 tahun ke depan gitu maksudnya untuk membawa perusahaannya itu dan yang pertama fitur-fitur udah banyak sekali fitur-fitur Facebook yang udah berubah kayak audience insightnya udah gak ada untuk riset product disitu aku udah mulai deg-degan gitu kan terus juga kasus EOS kemarin EOS 14 update EOS 14 terus iya iya emm di bulan Januari kemarin sudah ada penurunan user gitu kan dan disitu aku mulai mikir kayaknya kayaknya udah harus pindah deh maksudku ya itu kan memang natural ya maksudnya yang namanya social media ada yang growth tinggi kemudian dia perlahan mulai mati gitu dan aku pribadi ini pribadi ya secara pribadi kayaknya sudah mulai decline untuk Facebook dan beberapa kawanku nih kan mereka memang Gen Z ya banyak yang Gen Z setiap kali ditanya paling dari 10-1 doang yang pake Facebook gitu artinya kan pada saat iya beneran kan pada saat mereka sudah seusia kita gitu sudah seusia kerja dan lain sebagainya kayaknya mereka udah gak pake Facebook deh gitu mereka udah pindah ke TikTok atau Instagram seperti itu sih gitu jadi untuk kawan-kawan yang dengar ini pun bukan berarti aku menjelekan Facebook enggak itu menurutku memang sudah natural bisnisnya sih kalau menurutku gitu sih om makanya aku tadi nanya Facebook gitu sih betul om betul om karena gini om 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi anak yang umur 12 tahun sekarang sama 15 tahun lebih tau TikTok sama Instagram dibandingkan Facebook bener bener banget om tanya 15 tahun lagi ke anak-anak sekarang yang betulnya kan tau gak Facebook belum tentu tau bener gak tau om cuma satu yang mungkin tau ya om ya dan ini sih mereka kayak gak punya kayak gak punya karakter sih menurutku ya kayak misalnya YouTube lagi naik mereka bikin Facebook video gitu kan sekarang sekarang kayak udah gak rame bikin Reels di Instagram Reels kemudian bikin apa dicampur aduk mereka kayak gak ada karakter aja menurutku kayak jadi kan yang dibutuhkan dari suatu bisnis kan yang karakter itu penting kalau menurutku dan Facebook Facebook kayak udah gak punya dulu di era-eranya kita foto kirim foto kirim kayak gitu mereka mereka tinggi di Instagram dan Facebook cuman sekarang sudah banyak yang di short video dan beralih ke tiktok gitu sih itu sih yang aku lihat ya sudut pandangku ya jadi sekarang makanya aku mikir ah nyoba di marketplace ah sama mulai switch nih ke tiktok ads sama google ads dan itu yang aku perdalam sekarang gitu sih gitu sih om marketplace ya bantu doa lah supaya bisa sukses juga di marketplace aku mulai jadi dropshipper sih om ngintain belajar ngetes-ngetes untuk mencari penghasilan disitu gitu ada saran gak om untuk dropshipper kayak aku dropshipper sebenernya om ya itu sebuah pekerjaan yang sangat menyenangkan om ya karena kalau om lihat istri saya ya om ya dia dengan hasil segitu dia kan perjuangan yang luar biasa juga om warna yang dipilih om stok barang dia harus monitoring stok dan lain-lain gitu om ya bagi saya sih bagi laki-laki yang mungkin kurang detail lah sesuatu yang mungkin om harus delegasikan ke orang lain ya dan om harus bayar orang itu sebenernya om ya tapi karena perempuan dia lebih jago ya om ya dan lebih mau untuk itu gitu om ya gitu ya dan dropshipper om ya om besok mau ke Australia pun mau sebulan di Amerika pun om ya om juga tinggal di laptop doang om gak mikir-mikir gitu kan om gitu om ya gitu jadi memang lebih baik om dropshipper persis dengan 10 toko dibandingkan 1 toko yang menghasilkan om ya kalau misalnya kita sebagai laki-laki nih om ya tapi yang saya belajar om adalah konsistensi sih om gitu om ya mau konsistensi satu yang kedua itu belajar terus mulik terus om gitu om ya kita nih om di dunia sebenernya informasi itu ada cuman mau gak kamu nguliknya mau gak kamu lihat secara logikanya mau gak kamu melihat datanya dan apa yang harus dilakukan setelah itu kan sebenernya itu aja kan om sebenernya om ya om mau apapun juga tinggal ketik sebenernya kan tapi banyak gak orang yang ketik banyak gak orang yang nunggu tutorial dulu om banyak gak orang yang lihat banyak loh om di Indonesia ini om karena memang kita suka begitu om gitu ya cuman kalau om tahu dulu ya om ya kita belajar itu itu memang dari Dede Om Dede di Youtubenya Om Dede Lim sama Om Botak tuh om sama satu lagi om siapa ya saya lupa ya tapi benar itu dua orang itu om ya cuman om kita gak nonton seluruhnya om gitu om ya kita hanya nonton awal-awal aja habis itu kita bener-bener mau tutup kuping dan kita ngulik sendiri om kalau mentok baru kita ke Dede Lim lagi om gitu om ya karena itu selalu belajar secara gini om orang yang kopier yang hanya mengkopi itu tidak punya sesuatu yang dia bisa kembangkan lagi nah kalau kita tuh memutuskan untuk tahu intinya apa dan kita yang memutuskan untuk oh ini nih oh ini nih oh ini nih oh ini logikanya nih oh ini nih harusnya bikin ini gitu kan om ya dan semua yang terjadi ya om ya yang semua entah itu Facebook sampai TikTok dan lain itu kan algoritma ya om ya rumus ya om ya karena mereka gak bisa ngatur semua kan algoritma itu membentuk sebuah pola om bener gak om ya dan pola itu bisa dibaca gitu kalau om trial and error gitu ya kalau dibaca dan om harus nyesuaikan aja nih apa yang harus om lakukan gitu kira-kira om akhir ya mantep luar biasa aku sepakat banget sih itu maksudnya emm memang pada akhirnya balik lagi ke mental entrepreneurship kita sih karena kalau misalnya hanya sekedar mana tutorialnya copy 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 karena banyak aku lihat ya di salah satu e-course itu kan ada grup juga mereka emm udah buka toko 3 bulan udah buka toko 6 bulan masih belum laku dan akhirnya nyerah kalau aku pribadi sih kok nyerah ya gitu maksudnya baru 6 bulan gitu kan ya kan sepakat kan baru 6 bulan kita bisnis baru berapa bahkan ada yang 4 tahun 5 tahun berbisnis masih rugi pun mereka masih tetap tetapi itu pada akhirnya sih memang kemampuan kita untuk terus survive untuk belajar sendiri dan untuk explore terus sendiri sih kayak gitu sih betul betul saya bilang sih om ya gitu ya gak tau kenapa ya om ya banyak orang yang berhenti belajar itu dan berkembang itu umur 25 dan 30 om itu banyak loh om even gak di bisnis ya om ya di pekerjaan pun ada yang mentok di umur 3 udah gak mau belajar lagi om itu bagi saya aneh om gitu om ya karena memang ya itu mungkin beda-beda orang mimpinya ya om ya gitu ya dan mau belajarnya itu hanya berhenti sampai di sana aja dan dia memilih untuk itu dan anak-anaknya melihat bahwa oke bapak saya cuma segini doang gitu om ya gitu ya nah mungkin om ya yang mungkin harus dirubah dari mindset kita ya om ya gitu ya jangan pernah berhenti belajar om gitu ya karena seorang yang sukses tuh ataupun yang kaya tuh om ya mereka tuh sebenarnya gak berhenti berjuangan om gak berhenti belajar kan om betul gak menjadi orang yang harus nunggu tutorial dulu om kalau mau belajar nih nunggu tutorial 3 hari kemudian juga om sudah 3 hari tuh udah kehilangan 10 juta loh om misalnya begitu ya 5 juta om gitu ya saya bilang begitu om ya jadi mental tuh ya harus di apa di karena orang Indonesia ya om ya kebanyakan dulu gitu ya dari generasi bebe bumers tuh pengennya tuh pokoknya kalau udah jadi PNS udah udah lah gak usah lagi belajar gitu ya om ya jadi memang dokterin itu akhirnya dokterin dan kita harus merubah ini bagi generasi di bawah kita om gitu om ya sebenarnya begitu makanya saya tampil di tiktok karena ada beberapa orang yang hasil tutorial aja tapi gak ngasih insightnya om ya jadi maka saya muncul om karena saya juga rasa saya juga kalau di kamera masih oke lah ya om akhirnya masih lah makanya saya iniin terus pantau terus videonya oke mantap om terakhir terakhir ya terakhir ya oke FO atau tidak FO kalau di awal om penting gitu om tapi saya tidak mau ngajarin ya om ya gitu ya om ya cuman gini ya jangan ke keluarga dekat mungkin karena semua teknologi semakin canggih orang-orang sudah tahu itu gitu ya orang yang sering om hubungi itu udah kebaca kan di handphone kita ya om ya gitu ya itu penting karena minimal di Shopee itu 100 pembelian 30 ulasan om gitu om ya kalau om lihat polanya ya om ya orang yang memberi ulasan itulah 30% dari total penjualannya dia om selalu begitu om om lihat ya di Tokopedia pun juga di Tokopedia lebih rendah gitu om ya atau gak tahu kenapa orang Tokopedia itu suka males mengulas ya om ya gitu om ya betul kalaupun gue masih bincang 5 gak pernah ngomong-ngomong ceritakan ya kalau di Shopee tanpa apapun diceritain ya om ya gitu om ya dan itu dibutuhkan om karena itu adalah iklan paling hebat adalah review produk itu sendiri om ya gitu bagi saya om ya jadi itu penting sekali ketika orang kalau sekarang saya belanja cuman review cuman dua mungkin saya masih berpikir untuk membeli di sana mending saya pilih tempat lain om tapi memang ada orang pengguna marketplace baru yang mungkin gak tahu itu dia tetap beli di tempat om cuman itu berapa persen sih gitu om ya dan lebih baik om cari yang the bestnya lah gitu ya yang reviewnya nah mungkin di Lazada gak perlu om di Tokopedia masih perlu menurut saya om ya gitu ya di TikTok Shop mungkin sekarang perlu juga om karena di TikTok Shop kan isunya kan barang-barang yang banyak penjual-penjual yang barang kirim barang salah kan om gitu atau barang yang emang nipu ya om ya mending itu sekarang juga penting juga tapi bagi saya kalau om punya branding yang kuat di situ gitu om rekomendasikan ke orang Toko om itu mungkin orang percaya om tanpa bintang ya karena saya sudah bikin branding ya om ya kalau mau jual baju kaos atau baju apa mungkin orang gak liat review ya liat saya jadinya om ya gitu om ya gitu-gitu om ya betul-betul personal brandingnya ya pentingnya oke jadi dikit cerita aku baru pertama kali buka di Tokopedia suruh istri beli eh malah ke band akunnya aduh bising tau dari IP ya ternyata ya wah gila sih ini banget tau om iya pasti om karena gini om kalau aku tahu dulu Tokopedia Bukalapak itu paling banyak dikerjain orang om hmm cashbacknya dulu ya om ya gitu ya makanya mereka lebih ketat om gitu om ya iya 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 om thank you banget udah sharing-sharing di channel saya semoga nanti istrinya bisa dirayu untuk di part keduanya hahaha saya kasih nomor istri saya ternyata om ya oke om terima kasih banyak semoga sukses terlalu ya salam untuk istrinya dan keluarga semuanya luar biasa sekali nanti saya share juga videonya ke om ya mungkin bisa di upload juga oke nanti mungkin saya gak monetize gak apa-apa supaya di common common kreatif aja supaya nanti om bisa upload juga seperti itu sih oke